Intro Halo Sobat Santuy, Today is the day Jumpa lagi bersama gue di channel Warung Santuy Apa kabar kalian semua? Semoga kalian baik-baik saja dan tetap santuy Pada video kali ini, gue akan menceritakan alur cerita film Yang berjudul Home Sweet Hell Yang dirilis pada tahun 2015 Oke, tanpa basa-basi lagi Kita langsung masuk aja ke isi filmnya Film ini dimulai dengan menampilkan sebuah kawasan pemukiman Yang indah dan tenang Yang dimana sebuah keluarga yang tinggal di sana Tampak seperti keluarga ideal, bahagia, dan makmur secara materi Suami bernama Don dan istrinya bernama Mona Mereka memiliki dua anak bernama Alison dan Andrew Dalam keluarga ini, Mona mendominasi dengan sikapnya yang otoriter Dan apapun yang dia katakan harus diikuti Hubungan suami istri mereka sangat kaku Dan segala sesuatu harus diprogram sesuai kehendak Mona Hari-hari yang mereka lalui jauh dari ceria atau hangat Seperti yang seharusnya terjadi dalam keluarga yang sehat Bahkan, Mona memiliki rasa tidak aman yang berlebihan terhadap anak-anaknya Yang dimana dia mengharuskan mereka untuk selalu menjadi pemenang dalam segala hal Bahkan jika itu harus dicapai dengan cara yang buruk Setiap bentuk pelanggaran atau ketidakpatuhan akan berakibat fatal Dan mereka akan mendapatkan hukuman serius darinya Don sebenarnya cukup tertekan dan tidak bahagia dengan situasi ini Ditambah lagi, Mona yang sering menolak untuk bercinta dengannya Ini karena Mona adalah seseorang dengan cita-cita yang tinggi Dan dia juga seseorang yang dengan teliti menjadwalkan segala sesuatunya Termasuk waktu yang tersedia untuk bermantap-mantap dengan suaminya Don memilih untuk bersabar dan menerima keadaan hidupnya Dengan alasan menjaga kedamaian dalam keluarganya Dalam kehidupan profesional mereka Don bekerja sebagai manajer di sebuah toko furnitur yang cukup besar Toko ini dibangun dengan dana yang diberikan oleh orang tua Mona Yang berarti Mona secara teknis adalah pemilik toko tersebut Pada suatu hari, toko itu mengadakan perekrutan untuk karyawan baru Dan seorang wanita bernama Dusty datang untuk wawancara di toko itu Don tampaknya tertarik pada Dusty sejak pertama kali mereka bertemu Ditambah lagi, karyawannya Don dan sekaligus tetangganya yang bernama Les Mengungkapkan kegembiraannya Dia mengatakan kepada Don untuk menerima saja lamaran wanita itu Dia juga menjelaskan bahwa mereka membutuhkan sesuatu untuk dilihat Supaya bisa mengalihkan pikiran dari stres dalam pernikahan mereka Sementara itu, seorang pria terlihat baru saja selesai membunuh seseorang Dia kemudian menonton iklan TV untuk toko furnitur Don yang sedang ditayangkan Ternyata, pria ini dan gengnya sedang mengikuti keberadaan dan aktivitas Don serta istrinya Di sisi lain, Don terus menjalani hari-hari membosankan dengan istrinya Dan salah satu anggota geng telah mengikutinya untuk mengetahui di mana Don tinggal Hingga suatu hari, Don akhirnya berhasil keluar dari semua itu dengan berselingkuh dengan Dusty Disinilah hubungan mereka mulai semakin mendalam dan menjadi lebih intim Sebaliknya, hubungan Don dan Mona menjadi semakin tidak menarik akibat perselingkuhan itu Pada awalnya, perselingkuhan ini berjalan lancar untuk Don Dan dia berhasil menyembunyikan perselingkuhannya dari Mona Namun hingga suatu hari, ketika keluarga Don mengadakan pesta Dusty memberi kabar buruk kepada Don bahwa dia sedang mengandung anaknya Akibatnya, Don benar-benar terkejut mengetahui hal ini Yang di mana mereka pas adegan mantap-mantap telah berusaha seaman mungkin menggunakan pengaman Namun kebablasan juga Dusty juga menolak untuk menggugurkan kandungannya Karena dia benar-benar ingin memiliki anak Selain itu, dia terus mendesak Don untuk bertanggung jawab atas kesalahan mereka Don kemudian pergi menemui Les dan meminta nasihatnya tentang kehamilan Dusty Seperti kebanyakan orang, Les menyarankan kepada Don untuk memberikan sejumlah uang kepada Dusty Sebagai imbalan untuk diam jangan bilang siapa-siapa Dan juga untuk meninggalkan kehidupan Don Les percaya bahwa wanita seperti Dusty adalah tipe pemeras Yang cenderung memeras pria mapan seperti Don Dan apa yang dikatakan Les ternyata benar Karena Dusty sebenarnya adalah kekasih seorang gangster bernama Murphy Pria yang kita lihat sebelumnya Dengan kata lain, Murphy menugaskan Dusty untuk memikat pria kaya Agar mereka bisa mengambil sebagian dari kekayaannya Namun kali ini tampaknya Dusty benar-benar menyukai targetnya Singkat cerita, Don mengikuti saran Les dan dia kemudian memberikan Dusty 13 ribu dolar Don memintanya untuk mengakhiri hubungan mereka dan tidak bertemu dengannya lagi di masa depan Namun Dusty menolak karena dia merasa diperlakukan seperti PSK Pada momen ini Don sangat khawatir bahwa kesalahannya akan menghancurkan rumah tangganya Kehilangan anak-anaknya dan tentu saja Mona akan bertindak tidak terkendali Lebih buruk lagi, pemerasan tidak berhenti sampai di situ Karena 13 ribu dolar tidak cukup bagi Murphy Jadi sekarang dia memerintahkan Dusty untuk meminta uang lebih banyak dari Don Dan kali ini meminta jumlah yang lebih besar Yaitu 25 ribu dolar Satu-satunya masalah adalah Don benar-benar tidak punya uang lagi Dan bingung harus bagaimana menghadapi Dusty yang terus memerasnya Karena tidak punya pilihan lain Don akhirnya memutuskan untuk mengambil resiko dan jujur dengan istrinya Mona Menceritakan semua yang telah dia lakukan Anehnya Mona terlihat cukup tenang dan merespon dengan cara yang tidak Don duga Dia bertanya apakah Don masih mencintainya Yang Don jawab bahwa dia mencintai Mona dan anak-anak mereka Dan akan melakukan apa saja untuk memperbaiki kesalahannya Namun semuanya tidak sesederhana itu Karena Don masih harus menghadapi amarah istrinya Yang dimana Mona mulai mengungkit semua yang telah dia lakukan Serta semua kesempatan yang dia dan orang tuanya telah berikan kepada Don Di titik ini Mona mulai menunjukkan sisi gelap dirinya Dengan memerintahkan Don untuk membunuh Dusty Agar Dusty berhenti memeras uang Don Mona menegaskan bahwa siapapun yang berani mengganggu keharmonisan keluarganya Maka orang itu akan meninggoy di tangannya Tiba-tiba Dusty kemudian menelpon Don untuk meminta uang tunai lagi sebesar 20 ribu dolar Pada saat ini Mona memberi dua pilihan Bercerai yang berarti Don akan kehilangan istri dan anak-anaknya Atau pilihan kedua adalah mengikuti perintah dirinya untuk membunuh Dusty Don kini berpikir bagaimana mungkin dia bisa tega membunuh seseorang Tetapi di sisi lain dia juga takut kehilangan keluarga yang dia cintai Keesokan harinya Mona terus menekan suaminya untuk melakukan adegan psikopat Sebelum Dusty datang ke kantor malam itu untuk mengambil uangnya Bahkan Mona sudah menyiapkan obat dengan dosis tinggi yang akan digunakan untuk menghabisi Dusty Mona juga marah melihat Don yang terlihat takut dan meyakinkannya untuk melawan orang-orang Yang mencoba menghancurkan keluarga mereka Don yang tidak punya pilihan lain terpaksa mengikuti rencana Mona Dan mulai memikirkan cara untuk memulai aksinya Kemudian pada hari itu Dusty datang dan disambut oleh Don Dengan memberikan minuman yang telah dicampur obat bius Saat Dusty meminumnya dia mulai merasa curiga melihat Don yang berperilaku aneh Tak lama kemudian Dusty akhirnya menyadari Bahwa dia telah diracuni dan pingsan saat obat di tubuhnya mulai bereaksi Mona kemudian muncul dan menyuruh Don memasukkan Dusty ke dalam bagasi mobil Sesampainya di rumah Don masih tidak bisa menahan ketakutannya untuk memulai tindakan selanjutnya Dan dia juga terkejut melihat bahwa Dusty masih hidup Mona bagaimanapun tertawa melihat ini dan menyuruh Don mengambil palu Don kemudian memberikan palu kepada Mona Namun Mona malah menyuruh Don untuk melakukannya demi memperbaiki kesalahannya Don yang ketakutan menjelaskan bahwa dia benar-benar tidak sanggup melakukannya Jadi Mona menyuruhnya untuk membuka bagasi dan membiarkan dirinya melakukannya Setelah itu tubuh Dusty dibawa ke garasi mereka untuk mulai dimutilasi oleh Mona Don yang tidak sanggup melihat semua itu kemudian bergegas pergi ke toilet Yang dimana dia hanya pasrah dengan semua yang terjadi dan kemudian muntah-muntah Sementara itu Murphy mulai curiga karena Dusty sudah hilang selama beberapa hari tanpa kabar Keesokan harinya ketika Don pulang kerja Dia panik setelah melihat Murphy berbicara dengan puteranya di luar rumah Ternyata Murphy memberitahu Don untuk menemuinya Yang dimana Murphy ingin menanyakan keberadaan Dusty Saat Murphy bertemu Don di sebuah klub Murphy langsung bertanya kemana Dusty menghilang Pada momen ini Don masih bisa berbohong Bahwa dia telah memberikan uang kepada Dusty Dan dia tidak tahu kemana Dusty pergi Karena Dusty telah membawa uang itu Murphy memaksa Don untuk memberinya 20 ribu dolar esok hari Atau dia akan melakukan hal psikopat pada istri dan anaknya Don Setelah pertemuan itu Mona memberitahu Don bahwa mereka harus menggali kembali tubuh Dusty Dan segera pergi ke rumah Dusty dan gengnya Pada saat ini Mona memiliki rencana untuk menghadapi para gangster pada malam hari Saat Don dan Murphy akan bertemu lagi di klub sebelumnya Saat tiba di depan rumah Mona mulai membobol rumah gangster itu Dan tidak ada siapapun di sana Karena mereka sudah berada di klub Mona kemudian menempatkan sesuatu di dalam lemari es Yang ternyata adalah bagian tubuh Dusty Termasuk bagian kepalanya yang telah dia babat beberapa waktu lalu Tidak lama kemudian Salah satu gangster datang dengan seorang wanita Dan Mona dengan cepat langsung menghabisi mereka Setelah Mona meninggalkan rumah Pria sebelumnya yang masih hidup Kemudian menelpon Murphy Dan memberitahunya tentang apa yang terjadi di rumah mereka Di sisi lain Mona menggunakan telpon rahasia Dan menelpon polisi untuk melaporkan gangguan Yang berasal dari rumah Murphy Begitu Murphy mendengar ini Dia bergegas ke rumah Yang dimana dia terkejut Melihat semua kekacauan yang telah dilakukan oleh Mona Dia juga menemukan sisa-sisa tubuh Dusty Yang telah ditempatkan Mona di lemari es Pada saat inilah Murphy akhirnya menyadari Bahwa dia telah dijebak oleh Mona Dengan semua bukti pembunuhan yang mengarah kepadanya Pada saat yang bersamaan Polisi datang dan menembak mati anak buah Murphy Namun Murphy berhasil melarikan diri ke bawah rumah Melalui pintu rahasia Kemudian pada suatu malam Don yang penasaran dengan semua tindakan istrinya Mencoba bertanya kepada Mona tentang masa lalunya Dia berpikir bahwa mungkin Mona pernah mengalami peristiwa traumatis Atau sebuah tragedi saat masih kecil Yang mempengaruhi perilakunya saat ini Dengan pertanyaan Don Reaksi Mona berubah tak terduga Dan menjadi sangat emosional Mona mengatakan bahwa orang tuanya sempurna Dan tidak pernah menyakitinya Mona kemudian bersumpah Bahwa jika Don berani menanyakan pertanyaan itu lagi Dia akan membunuh dan memutilasinya Seperti yang dia lakukan pada Dusty Setelah semua insiden itu Don sekarang terpaksa menjalani hidup penuh paranoid Dan kekhawatiran setelah mendengar ancaman dari Mona sebelumnya Kegilaan Mona juga semakin parah Yang dimana dia merencanakan untuk menyingkirkan anaknya Les yang bertubuh lebih besar Dan sering mengalahkan anaknya dalam semua permainan Keesokan harinya Polisi datang ke rumah Don Dan memberitahunya tentang kematian karyawannya yang bernama Dusty Polisi juga mengatakan Bahwa mereka berhasil menangkap pelaku Tetapi salah satu dari mereka masih buron Namun bukan itu pokok permasalahannya Intinya adalah bahwa seseorang melaporkan bahwa Don pernah menginap di rumah Dusty Oleh karena itu Don akhirnya tidak punya pilihan lain Dan mengakui kepada polisi bahwa dia berselingkuh dengan Dusty Pacar Dusty meminta Don membayarnya agar tindakan Don tidak diketahui Mona Polisi memahami situasi Don Dan dengan sinis mengatakan bahwa dia tidak ingin menemukan mayat lagi jika Mona mengetahuinya Saat mereka berbincang Anjing tetangga tiba-tiba masuk ke garasi Don Yang menyebabkan Mona menjadi kesal Mona memberi mereka peringatan tentang apa yang akan dirinya lakukan Jika dia menangkap anjing itu masuk ke area rumahnya lagi Singkat cerita Saat perayaan ulang tahun Andrew Don menemukan bahwa anjing tetangga telah dihabisi Dan disimpan di dalam lemari es Mereka semua yang ada disitu menikmati waktu bersama Dengan pertandingan persahabatan Antara Andrew dan anak Les Tetapi Mona memperhatikan bahwa Andrew kesulitan memenangkan pertandingan Akibatnya dia marah dan mengatakan Bahwa pertandingan itu tidak adil Karena dia berpikir anaknya Les telah mengonsumsi steroid Tidak hanya disitu Don juga melihat Mona menghina ibu anak itu Dengan penyakit yang dideritanya Dan Mona berharap dia meninggoy Karena buang air besar terus menerus Kemudian saat Alison melihat bahwa kakaknya sedang kesulitan Dia dengan segera mengambil tongkat itu Dan menghancurkan unicorn tersebut sampai hancur Kita bisa melihat bahwa Alison adalah anak kesayangan Mona Dan Mona selalu memperlakukannya lebih baik daripada Andrew Melihat bagaimana puteranya diperlakukan seperti itu membuat Don sedih Dan dia percaya bahwa di masa depan putrinya Alison akan seperti ibunya yaitu si Mona Akhirnya Don memutuskan bahwa sudah saatnya mengakhiri semua kegilaan dari istrinya Dia kemudian mematikan lampu di garasi rumahnya untuk menciptakan korsleting listrik yang akan menimbulkan percikan api Setelah melakukan beberapa pengujian Dia membuka katup tabung gas untuk membiarkan gas keluar dan memenuhi garasi Dia kemudian meminta istrinya untuk pergi ke lemari es di garasi dan mengambilkan daging sapi Sementara Don akan memeriksa panggangan Saat Mona menuju garasi, Don dengan cepat keluar dari sana dan berjalan pergi seolah-olah tidak ada yang terjadi Sementara itu Mona berada di garasi Dan ketika dia menyalakan lampu, muncul percikan listrik Akibat percikan itu, garasi yang sudah dipenuhi gas kemudian meledak dan menghabisinya Setelah semuanya berakhir Don sekarang tinggal di rumah baru sambil menikmati harta peninggalan istrinya Dia dan anak-anaknya sekarang hidup bahagia tanpa aturan apapun dari sang istri Termasuk ketakutan atas ancaman akan dibunuh oleh istrinya Namun, film ini belum berakhir Karena polisi sampai saat ini belum bisa menangkap Murphy Orang yang melarikan diri dari rumah sebelumnya Kita bisa melihat bahwa Murphy mengikuti mobil Don dari belakang Dan film berakhir dengan bagian kredit scene yang menampilkan suara tembakan dua kali Seolah-olah Don ditembak oleh Murphy Oke Sobat Santuy, itulah alur cerita film pada video kali ini Cerita ini menggambarkan kehidupan Don yang terperangkap dalam pernikahan penuh dominasi dan manipulasi istrinya, Mona Setelah perselingkuhan Don dengan Dasty terungkap Mona memaksa Don untuk melakukan tindakan psikopat yang mengerikan demi menjaga rahasia mereka Don yang semakin tertekan, akhirnya merencanakan sesuatu untuk mengakhiri hidup Mona Meskipun Don dan anak-anaknya akhirnya bebas dari kekuasaan Mona Ancaman baru muncul dari Murphy Yaitu kekasih Dusty yang bertekad untuk membalas dendam Oke, mungkin itu saja penjelasan dari gue Mohon maaf apabila ada kesalahan kata maupun isi video Warung Santuy pamit Dan jangan lupa untuk tetap santuy